Intro Ratusan warga dari beberapa desa di Kejamaatan Surian, tengah Kabupaten Surian dan melakukan aksi unjuk rasa menuntut hak mereka terhadap PT Bangun Jaya Alam Permai pada Kamis 6 Juli 2023 Hari Kamis 6 Juli 2023 pukul 13.00 terjadi aksi unjuk rasa warga dari 10 desa di Kejamaatan Surian, tengah terhadap perusahaan sawit PT Bangun Jaya Alam Permai PT BJAP yang diduga masih satu grup dengan PT Best Agro International Group yang berkantor di Jalan Gatot Subroto Kavling 4142 Jakarta Berdasarkan hasil penelusuran dari berbagai sumber, bahwa aksi demo yang dilakukan warga masyarakat dari beberapa desa di Kabupaten Surian dimulai sejak Minggu 2 Juli 2023, awalnya dilakukan di PT BJAP3 Pada hari Kamis 6 Juli 2023, masa mengalihkan lokasi aksi ke PT BJAP2 Masa yang melakukan aksi berasal dari sejumlah desa di sekitar perusahaan seperti desa Sukamandang dan Rantau Pulut Aksi demo pada awalnya berlangsung damai, tiba-tiba berubah anarkis hingga terjadi bentrok dengan pihak kepolisian yang mengamankan kegiatan tersebut dan jumlahnya tidak sebanding dengan para pengunjuk rasa Dari video yang beredar di media sosial terkait puluhan warga membawa senjata tajam saat bentrok dengan aparat kepolisian belum terkonfirmasi mengenai jumlah korban dan kerugian dalam aksi tersebut Masa yang marah kemudian melakukan perusahaan terhadap sejumlah mobil operasional dan bangunan milik PT BJAP Naas, mobil dinas Kapol Reseruian juga menjadi korban perusahaan Belum diketahui secara pasti penyebab bentrokan yang berakhir ricuh itu Namun informasi yang diterima terjadi karena kesalahpahaman Pada hari Kamis petang 6 Juli, kemarahan Masa meredah Sehingga kericuhan yang terjadi mulai reda dan demo pun berakhir setelah Masa membubarkan diri Dari Kabupaten Seruian, Kalimantan Tengah Ari Mampas melaporkan